Tim nasional Indonesia dijadwalkan akan bertanding melawan juara dunia, yakni tim nasional Argentina, Senin tanggal 19 Juni tahun 2023. Laga ini akan berlangsung di gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Para pecinta sepak bola dunia khususnya yang ada di Indonesia jelas menantikan kedatangan mega bintang Lionel Messi. Benar saja, tiket yang disediakan PSSI sekitar 60 ribu tiket ludes terjual dalam hitungan detik saja. Tetapi ada kabar kurang bagus datang dari Lionel Messi, setelah terlihat dalam rombongan lainnya yang sudah tiba di China guna melakoni laga melawan Australia, Messi justru dikabarkan tidak akan terbang ke Indonesia. Kabar ini pertama kali muncul dari jurnalis asal Argentina yang dikenal dengan tingkat keakurasian beritanya hampir 100%. Kuat dugaan Messi tidak ke Indonesia karena akan mengurus kepindahan ke klub barunya, Inter Miami. Namun, jika benar Lionel Messi gagal ke Indonesia, Thomas Doll tetap mengapresiasi PSSI, pelatih Persija Jakarta ini menilai pertandingan ini sangat bagus untuk menaikkan level tim nas Indonesia. Saya pikir, ini momen luar biasa dan langka ketika Messi dan yang lainnya datang untuk bertanding melawan tim nas. Mempunyai kesempatan untuk bertanding melawan juara dunia adalah sesuatu yang sangat bagus. Bukan untuk pemain saja, namun untuk masyarakat Indonesia. Jadi, ini akan menjadi sorotan dalam hidup mereka. Saya lebih senang mereka bermain dengan tim selevel ini daripada yang lain. Tutup Thomas Doll Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!